Pria bertopi ini datang ke klinik dokter gigi bukan untuk berobat. Ia malah asik membongkar laci kasir dan mengambil sejumlah uang. Setelah beraksi, pelaku pun langsung kabur. Ia tak sadar aksinya terekam kamera pengawas. Berbekal rekaman CCTV, polisi menciduk pelaku saat bekerja mencari uang di pinggir jalan. Cendol yang berprofesi sebagai juru parkir ini tidak bisa berkutik dan hanya bisa pasrah saat digelandang ke mapolres pangkal pinat. Cendol ternyata sudah berulang kali mencuri. Kali ini uang yang digasak cendol sebesar 2,8 juta rupiah. Cendol mengaku menghabiskan uang hasil kejahatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kaku ini berpura-pura menjadi pasien, pasien gigi. Kebetulan asisten daripada praktek dokter gigi Isabella tersebut lagi ada di belakang. Sebagai residivis kampuhan, kini cendol harus kembali mendekam di penjara karena kasus pencurian. Dari Pangkal Pinang, Bangkal Pelitung, Haryanto, Ayus melaporkan.